Beralih ke informasi lain, sodara, empat jenazah korban kapal tenggelam di Halmahera Selatan, Maluku Utara ditemukan. Satu di antara jenazah adalah anak berusia di bawah lima tahun. Keluarga korban histeris saat melihat jenazah korban kapal motor cahaya arafah yang tenggelam di perairan desa Tokaka, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Empat jenazah ini adalah bagian dari 13 penumpang kapal yang hilang setelah kapal motor cahaya arafah tenggelam 18 Juli lalu. Kapal sedang berlayar dari Ternate menuju Gane Barat dan tenggelam di perairan desa Tokaka. Keempat jenazah ditemukan di hari ketiga pencarian korban kapal cahaya arafah. Pencarian korban terus dilakukan timsar karena masih ada sembilan korban yang dinyatakan hilang. Dapat kami laporkan perkembangan sampai pukul 13.30. Hasil operasi sar pencarian timsar gabungan berhasil menemukan empat korban. Dengan jenis kelamin, tiga perempuan, satu laki-laki. Saat ini semua korban dibawa ke desa Tokaka. Timsar gabungan temukan bangkai kapal motor cahaya arafah yang tenggelam di perairan desa Tokaka Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara pada Senin 18 Juli 2022. Bangkai kapal pertama kali ditemukan warga. Saat itu warga melihat tumpahan minyak yang diduga berasal dari kapal motor cahaya arafah. Mendapat laporan dari warga soal tanda-tanda keberadaan bangkai kapal motor cahaya arafah, timsar langsung menunjukkan tim penyelam untuk melakukan penelusuran. Setelah melakukan penyelaman, akhirnya bangkai kapal motor cahaya arafah ditemukan di kedalaman 42 meter di bawah laut. Kurang lebih 100 meter dari desa Tokaka. Tanda-tanda minyak yang muncul dari air itu yang ditandai sama masyarakat sini yang awalnya. Sebelumnya, kapal tim Basarnas dilempari batu oleh seumlah warga yang diduga keluarga korban. Pelemparan itu dipicu lantaran warga yang diduga keluarga korban tidak sabar menunggu alat selam dan tim penyelam untuk melakukan pencarian korban. Karena dilempari ke warga korban, timsar yang berada di kapal Pandu Dewanata langsung meninggalkan pelabuhan. Meski demikian, timsar telus melakukan operasi pencarian korban. Situasi dan kondisi saat ini, operasi syar masih terbentang kesanatan dan sampai saat ini masih hasil nih. Tim syar gabungan masih melakukan pencarian dari unit syarga syarga baca mempersiapkan peralatan berupa alat selam untuk menuju ke lokasi. Nah, untuk situasi saat ini yang terjadi adalah dengan kondisi masyarakat yang belum sabar untuk kita lakukan penyelaman dikarenakan dari kami sedang menuju ke lokasi untuk membawa peralatan selam. Kapal motor Cahaya Rafa yang membawa 77 penumpang dilaporkan tenggelam di perairan desa Tokaka, Halmahera Selatan saat belayar dari Ternate menuju Gane Barat. Akibat kejadian ini, 13 orang penumpang dinyatakan hilang. Sedangkan 40 penumpang lainnya berhasil dievakuasi dengan kondisi selamat. Agus Suprianto, Kompasivi, Maluku Utara